Selamat datang, saat ini kalian sedang berada di bahas apa saja by Alux Alux adalah real time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke ekspert-ekspert pilihan kita di berbagai bidang Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang Karena yang akan kita bagi adalah daging Daging yang siap santap Oke, dalam hitungan 5, gue minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini Siap Jadi, halo Tok, malam Ya, halo, selamat malam, Tom Fitri Oke, sebelum kita mulai obrolan kita malam ini Gue ingin memperkenalkan diri Jadi, nama gue Fikir Wicaksono Gue sebagai co-founder dari platform Alux Jadi, Alux itu nanti kita atau kalian bisa bertanya ke platform ini langsung ke ekspert-ekspert di berbagai bidangnya Dan kalian juga bisa private konsultasi Nah, malam ini gue ditemenin temen seperjuangan Pernah ya dulu kita seperjuangan ya, Tok ya Jadi, ini pernah kita seperjuangan Dia seorang pro gamer Cuma sekarang dia udah nyasa di startup Unicorn Waduh Perkenalkan Perkenalkan, Tok, Perkenalkan diri Ya, halo Gue, nama gue Aditya Tito Kebetulan sekarang sebagai teknikal lead di Fabelio Fabelio.com Jadi, buat yang belum tau Fabelio Itu kurang lebih startup yang bergerak di bidang jual beli furniture gitu lah Sebenernya gak jual banget sih Karena dia gak ada kayak dari merchant gitu Tapi lebih dari bisnis ke customer gitu sih si Fabelio nya Ya, kurang lebih kayak IKEA Informa gitu Nah, ini Fabelio itu Oh, ya Oke, sebelum Gimana, gimana, gimana Ada yang mau sampein lagi? Itu doang sih Apalagi yang mau gue kenal Gimana lo mendengar alas Oke, jadi gue pengen tanya nih Lo sebenernya bisa nyasar ke Fabelio itu ceritanya gimana? Lo kan dulu Kita kan nge-build startup bareng Lo tiba-tiba jadi lebih sukses daripada gue Ya, sebenernya seperti anak muda pada umumnya lah Mau mencari kerjaan Dimana yang bisa nerima gitu Ya, jadi sebenernya perjalanannya lumayan panjang sih Dulu kan Waktu masih bareng-bareng Terus ngerasa Pengennya lebih sustain Akhirnya ke perusahaan yang besar Which is waktu itu ada salah satu perusahaan telco juga Gak lama disana setahun Gak betah Ngerasa kayak Oh ini perusahaan udah besar banget Kaku banget Dan Ya, sulit lah buat berekspresi gitu Akhirnya mau challenge buat Ke startup Di startup Challenging banget Cuman Yang jadi masalah Kadang ada aja yang Dari atasan Gak terlalu mengerti gimana itu Ngebuat startup Gitu Dia gak bisa Gak bisa Gimana ya Gak bisa ngasih Porsi yang bener Buat programmernya gitu Jadi Ya Lumayan challenge banget sih Ibarat kata kayak Bangun produk tapi Gak terlalu dipakai gitu Agak susah juga sih Akhirnya Resign Coba cari lagi Cari-cari Diling in Ada Fabelio Sebenernya waktu itu banyak sih prosesnya Di antaranya ada Gojek juga Salah satunya Fabelio Cuman Dan Gojek itu lama banget Waktu itu Prosesnya bisa sampai 3 bulan Gojek itu Jadi Gojek sebenernya udah Prosesnya udah di tengah-tengah Gitu Cuman pas udah di tengah-tengahnya Proses Gojek itu Di Fabelio udah di Proses terakhir Jadi udah tinggal Tanda tangan Segala macem Yaudah akhirnya Waktu itu sebenernya Apply-nya di Fabelio Sebagai senior Back-end engineer Cuman Gak tau dari Fabelio Dia ngerasa Oh kayaknya lebih cocok Jadi tech lead sih Dari background-nya Dan segala macem Akhirnya dibilang gitu Sama HR-nya Dan gue rasa Oh boleh juga sih Kalau misalnya Emang begitu Kebutuhannya Gitu Itu sebenernya juga Hasil dari proses juga sih Hasil dari interview Hasil dari segala macem Terus ditanyain Untuk jadi tech lead aja Gimana gitu Yaudah akhirnya di okein Ya sekarang udah di Fabelio Dinamika di startup itu Bener-bener Dinamis banget ya Jadi emang sebagai tech lead Di startup Awal-awal Karena belum ada tim ya Oh berarti lo Lo gak betul Tim ceritanya Iya Awal-awal dulu Ceritanya Fabelio Baru dapet funding Dan Rencananya Mantap Ini Itu dia Rencananya Mau nge-hire Sampai 60 Engineer Sedangkan Waktu itu yang assisting Baru sekitar 20-an Gitu Jadi gue masuk Itu gue belum ada timnya Terus bagi tech lead Kayak lead Buat diri gue sendiri Gitu Teh Lead Leadnya Lead gue ada disini Jadi ya sambil jalan Sambil bantu-bantu Di team yang lain Waktu Awal-awal tuh jadi back end Bikin API Waktu itu awal-awal ngebuat API Buat nyamain address Di seluruh Indonesia Awal-awal project Di Fabelio itu Jadi Ceritanya di Satu sistem Di Fabelio itu kan Banyak banget Mikro service-nya gitu Banyak banget Apa ya Service-servicenya gitu lah Nah yang jadi masalah itu Katakanlah service Yang di store front Yang di depan Yang front end Sama service yang di back end Sama service yang lain-lain Itu Bentar-bentar Bentar Lu Lu ini Ini jangan terlalu ceplosan Ini Enggak 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 Ini Enggak 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 Ini term yang lumayan common sih Buat Oke Iya Jadi Dalam setelah perusahaan itu Pasti ada banyak aplikasi Gak mungkin Cuman satu aja gitu kan Jadi dari banyak aplikasi itu Semua Adres-adresnya itu Beda-beda Karena Data adres di Indonesia Itu update-nya cepet banget Kadang Setahun itu bisa ada Beberapa kelurahan Yang udah dihapus Beberapa desa Ditambah lagi Dan segala macem Dan akhirnya Disitu proyek pertama gue Untuk menyamakan Semua aplikasi ini Jadi Satu adres Yang bener-bener terupdate Nah itu awal-awal Habis itu Selesai itu Jadi DevOps Selesai itu Baru ada timnya Jadi Itu Lumayan lah Iya Ya proses Interviewnya Lumayan lah Udah Sekitar 3 bulan Akhirnya dapet tim Sekitar 5 orang Sekarang Current Udah Udah 7 orang Wah Yang build sekarang Nah Nah Ini Gue gak bakal ngomong teknis Disini Lebih Lebih bakal ngomong Ya general lah Biar Teman-teman viewers Pada bisa masuk lah ya Istilahnya Nah Menuju Menuju Posisi lu sekarang ini Ada Ini gak sih Semacam Kayak Kayak Mungkin ada Pendidikan yang lu ambil Tambahan Atau lu ngikutin Kursus Atau istilahnya kayak Sebenernya lu buat Ngasah skill itu Dari mana sih Bisa dibilang Awal itu mungkin Dari visi Gitu sih Ya agak Agak klasik lah Jadi Kan dulu kita pernah Bareng-bareng Buat startup kan Terus Startup Kayak next day Segala macem Nah itu bener-bener Menchallenging Ide banget gitu Kayak Nyari terus Solving problem Dari suatu masalah Selalu Itu yang Pola pikiran Selalu dibentuk Nah ini Kadang Jadi bermanfaat banget Pas di perusahaan Selalu ngerasa Gue punya loh Ide ini Kenapa sih Kita masih Maka yang ini Selalu terus Mengasih propose Ke atasan Enggak gini juga Kita bisa buat Yang lebih baik Gue ada ide Ini ABC Jadi selalu Terus dikomunikasikan Terus kalau Misalnya ada Sesuatu hal Yang rasanya kayak Ah ini masih Belum efisien Ini masih belum Bagus Dan itu selalu Haus Akan pengetahuan Jadi kayak Gue Pengen banget nih Cari tau Pasti adalah Yang lebih bagus Caranya dari Hal yang ini Jadi ya Kalau misalnya Ngomongin kursus Dan segala macem Dunia internet sekarang Kan udah enak banget ya Mau belajar Segala macem Ada Youtube ada Ada Udomi juga Platform-platform Edukasi Ya semuanya dari situ aja sih Gak ada yang Sampai Dapet sertifikasi Gitu Enggak sih Sertifikat gitu Penting gak sih sebenarnya Penting Kalau misalnya Perusahaannya Perusahaan service company Kayak perusahaan konsultan Gitu Kayak misalnya Perusahaan bank Itu dia butuh vendor Untuk Kayak Instalasi network Jaringan Nah itu kan dia butuh Vendor yang bener-bener Dia punya sertifikasi Akan Kemampuan itu Nah itu Itu dibutuhin banget sih Kalau misalnya Kerjanya di Perusahaan konsultan Jadi kayak Semakin banyak Sertifikasi Semakin banyak Gajinya Karena si perusahaan Juga diuntung Si perusahaan Kalau punya banyak Karyawan yang ada Sertifikasinya Dia bakal lebih enak Untuk Jualan ke Perusahaan-perusahaan lain Untuk Nawarin Service-nya gitu Itu sih Kalau misalnya Sertifikasi Tapi kalau buat Di startup Gue rasa sih Gak terlalu penting sih Sertifikasi Dan Di startup itu Yang paling penting Itu skill Lebih ke skill-nya Gak terlalu dilihat Udah Jalanin sertifikasi Apa Kecuali kayak Dibutuhin skill Yang bener-bener Di satu Produk tertentu Kayak misalnya Dibutuhin skill Untuk mengoperasikan Google Cloud Gitu Dibutuhin skill Untuk mengoperasikan Oracle Atau segala macemnya Nah itu baru Dibutuhin Tapi Biasanya Perusahaan startup Ngasih semua itu Ke vendor Karena Biasanya vendor lah Yang udah punya Kerewan-kerewan Yang udah Bersertifikasi itu Jadi gak mau Jadi pake PH ketiga ya Istilahnya Iya Jadi dia gak butuh Nge-hire lagi Karena Ya toh Service itu Bisa diganti-ganti terus Jadi Kalo misalnya dia hire Itu nanti Suatu ubah lagi Ya Susah lagi Pernah-pernah-pernah Pertimbangan Si startup itu kayak Ya udah Kalo misalnya Emang yang berhubungan Sama perusahaan-perusahaan Service Yaudah kita hire Vendor aja Pake vendor Tapi kalo untuk Jadi bagian Dari si startup itu sendiri Lebih ke Pengetahuan umum Secara Buat untuk Programming Basic-basicnya Segala macem Ya Bisa dibilang Kayak misalnya Untuk ngebuat website Kalo secara umumnya Sih temenya ada Back-end engineer Sama front-end engineer Itu yang umum banget sih Biasanya back-end Dia ngerjain Dari sisi database Ke server Kalo front-end Dia yang ngerjain UI Semua tampilannya User interface Animasinya Terus juga Dari user experience-nya Juga gimana Itu sebenernya Masih General banget Kalo misalnya Di drill down lagi Masih Banyak banget Sup-supnya Ada UI-UX Yang ngebuat Desain grafisnya Terus ada lagi Bagian Server Dan segala macem Itu lah Tadi Gua lupa Tadi lu sebenernya Nanya apa sih Gua jadi kemana-mana Jadi tadi Gua tanya Apa ya Gua tanya Udahlah Kita ketinggalan Sertifikasi ya Terakhir ya Udah kejawab sih Kayaknya Kita ketinggalan Pertanyaannya Gua ada Gua tiba-tiba Ada ketikiran Satu pertanyaan Dengan posisi Lu sekarang Di Febelio Yang Istilahnya Sekarang Funding Fundingnya Juga Itu Udah Seris Udah Berseris Istilahnya Nah Lu sebenernya Masih ada Target gak Katakanlah Ini kan Gua baru Dengar juga Dari berita Bahkan Sekarang Kelasnya Co-founder Atau CEO-nya Bukalapa aja Kemarin Akhirnya Luluh Sama Telekom Jadi Jadi Emang sih Jadi Direktur Direktur Bisnis Digital Telekom Ini kalau Dari lu Pribadi Kira-kira Apakah Startup Ini Udah Kayak Menjawab Pertanyaan lu Kayak Udah Gua puas Disini Atau Masih Lu Lu masih Ada Pingin Tetap Nanti Ngarahnya Ke BUMN Atau Gimana Ya Kalau Buat Jadi BUMN Apa PNS Ya Itu Pasti Yang Yang Umumnya Idaman Para Orang tua Orang tua Zaman Sekarang Jadi Menantu Idaman Jadi PNS PNS Iya Sih Gue Gak tau Sih Mungkin Gue Emang Dari Dulu Agak Rebel Sebenernya Dari Orang tua Itu Juga Udah Di kalangan PNS Terus Dari Dulu Pengen Gue Jadi PNS Dari Kecil Diarahin Gue Buat Jadi PNS Cuman Gue Gak Suka Dengan Itu Jadi Gue Kayak Ya Gue Mau Maka Jalan Gue Sendiri Kenapa Lalu Di Atur Iya Jadi Awalnya Itu Terus Gue Ngerasa Waktu Jaman Kuliah Ngerasa IPK Juga Gak Bagus Bagus Banget Terus Lulus Lulus Lama Kayak Ngerasa Kayaknya Emang Susah Si Buat Jadi PNS Untuk Kerja Di Tempat Yang Umumnya Biasa Agak Susah Apalagi PNS Terus Gue Mikir Kenapa Akhirnya Di Startup Karena Dulu Kita Suka Buat Startup Itu Challenging Dan Semua Itu Gak Dimilai Dari Nilai Di Ijazah Lu Nilai Selama Kuliah Dan Itu Bener Dimilai Dari Skill Lu Gitu Lu Bisa Ngelakuin Ini Lu Bisa Kerja Di Sini Bodo Amat Lu Mau Sarjana Mau SMK Mau Lulus SD Asal Lu Bisa Lu Kerja Di Sini Lu Bisa Dapet Uang Bisa Dengan Kerja Asal Lu Punya Skill Nah Itu Gue Suka Banget Dengan Cara Yang Kayak Gitu Bener Bener Menilai Orang Dari Skill Emang Ini Sulit Banget Untuk Di Bagian Yang Lain Tapi Kalau Untuk Engineering Ususnya Software Engineer Itu Bisa Banget Karena Untuk Nentuin Kualitas Dari Engineer Sendiri Juga Bundle Test Itu Banyak Banget Jadi Udah Bisa Dites Orang Ini Bener Bisa Atau Nggak Dan Kan Startup Itu Model Kalau main Aman Dia Ada System Probation Gitu Kan Jadi Ya Udah Kalau Emang Secara Tes Awal Udah Lulus Kita Lihat Nih Pas Udah Jadi Bagian Kita Bisa Enggak Kalau Enggak Udah Tiga Bulan Caw Kalau Misalnya Lulus Caw Atau Gimana Gimana Ya Ya Itu Sebenernya Hal yang Paling Gue Suka Banget Karena Emang Dulu Gue Suka Banget Hal Yang Challenging Nah Terus Kalau Ngomongin Masa Depan Emang Nggak Cocok Banget Startup Itu Buat Ya Bisa Dibilang Untuk Umur Di 40 Atau 45 Itu Sulit Banget Untuk Di Startup Itu Kenceng Banget Pergerakannya Kenceng Banget Terus Dinamis Banget Idonya Harus Press Terus Nah Itu Paling Susah Banget Untuk Di Startup Tapi Kenapa Gue Akhirnya Bilih Startup Yang Kayaknya Masih Belum Jelas Masa Tuanya Tanggungan Masa Tua Dan Lain Ya Gue Merasa Ya Hidup Terus Challenging Aja Berdasarkan Skill Yang Kita Punya Gitu Jadi Kalau Misalnya Sewaktu Waktu Gue Sampai Umur 35 Akhirnya Gue Udahan Di Startup Dan Udah Udah Pensiun Gitu Katakanlah Ya Gue Udah Punya Tabungan Ya Gue Pengen Bangun Usaha Jadi Gue Selalu Ngerasa Yaudah Gue Terus Challenging Dengan Skill Yang Gue Punya Gitu Jadi Sekarang Nabung Nabung Saham Nabung Emas Jadi Nggak Lebih Nggak Ketrik Itu Gitu Aja Atau Makan Nanti Lu Bisa Bikin Startup Sendiri Makan Nanti Ya Bisa Jadi Atau Bikin Service Berdasarkan Kan Memang Udah Punya Skill Nya Iya Terus Ini Gue Pengen Tanya Ini Mungkin Ini Terakhir Tapi Mungkin Juga Jadi Lu Ada Ini Nggak Ada Tips Mungkin Buat Para Viewers Yang Sekarang Lagi Pendidikan Di Arah Programming Atau Mungkin Teman-teman Yang Pengen Belajar Pro Gaming Ada Saran Nggak Dari Lu Biar Istilahnya Bisa Bergembang Kayak Lu Terus Ya minimal Sekarang Lu udah Jadi Teklit Istilahnya Lu kan Jadi Panutan Ada Nggak Minimal Jadi Panutan Buat Yang Belum Jadi Teklit Sudah Senior Kan Ya Bisa 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 Ya Dari Lu Saran Sebenarnya Emang Jadi Engineer Atau Jadi Programmer Itu Demandnya Tinggi Banget Saking Tinggi Demand Kadang Emang Gajinya Menggiurkan Gitu Gajinya Menggiurkan Karena Demandnya Banyak Supaya Nggak Ada Terus Akhirnya Ngambil Dari India Engineer Engineer India Dibawa Ke Indonesia Ya Emang Dari Gaji Lumayan Menggiurkan Tapi Satu Hal Yang Penting Banget Itu Lu Harus Ngelakuin Itu Dengan Passion Walaupun Emang Awalnya Lu Nggak Ngelakuin Itu Dengan Passion Kayak Ya Udah lah Gue Mau Jadi Programmer Aja Mau Gimanapun Gue Hajar Beleh Yang Mending Gue Bisa Dapat Gaji Banyak Tapi Nggak Apa Kayak Gitu Tapi Di Tengah Tengah Harus Terus Dicari Fun Dimana Gitu Gue Dapat Senengnya Dimana Dengan Belajarin Programming Kalau Misalnya Kita Belajar Itu Nggak Pernah Nemuin Itu Selama Proses Ya Gue Rasa Emang Bisa Bisa Tapi Bakal Stuck Disitu Terus Bakal Susah Untuk Kemana Mana Karena Programmer Itu Benar-benar Harus Dilakuin Dengan Fun Kalau Engga Itu Susah Banget Sih Jadi Ya Jadi Emang Kerjaannya Programmer Itu Bukan Kerjaan Kayak Yang Tiap Hari Harus Ngelakuin Hal Yang Sama Repetitive Gitu Jadi Programmer Itu Setiap Hari Pasti Ada Challenging Hal Yang Baru Ada Masalah Baru Setiap Hari Ada Masalah Baru Dan Kita Setiap Hari Harus Nyari Solusi Itu Dari Case Yang Banyak Nah Itu Kalau Engga Seneng Itu Susah Banget Si Buat Itu Terus Satu Hal Lagi Untuk Jadi Programmer Itu Mungkin Masih Banyak Yang Belum Tau Ya Dari Startup Startup Sekarang Juga Udah Pingin Programmer Itu Yang Malas Jadi Gimana Itu Malas Bukan Malas Yang Dalam Hal Yang Negatif Jadi Malas Disini Adalah Mengerjakan Sesuatu Yang Bener Bener Efisien Dan Efektif Jadi Sebagai Programmer Itu Lo Bener Bener Harus Punya Mindset Itu Cari Shortcut Iya Bener Kalau Engga Ya Susah Juga Ya Berarti Belum Bener Bener Jadi Programmer Sejati Jadi Kalau Misalnya Jadi Programmer Lo Ngerasa Kayak Misalnya Ada Bagian Finance Yang Tiap Minggu Dia Harus Ngirim Laporan Yang Sama Dengan Format Yang Sama Ke Orang Orang Yang Sama Cuman Isinya Yang Beda Nah Lo Sebagai Programmer Harus Ngerasa Resah Dengan Hal Itu Kalau Kayak Gini Gak Harus Manual Gue Bisa Bikin Sistem Yang Langsung Otomasi Gak Usah Ada Operasi Manusia Disitu Ada Orang Yang Harus Ada Sekitar 20 Orang Melakuin Itu Gak Usah Gue Harus Ngebuat Ini Jadi Robot Yang Tiap Minggu Dia Bisa Ngirim Otomatis Nah Itu Maksud Gue Dengan Mindset Malas Jadi Jadi Programmer Harus Malas Malas Disini Artiannya Kerja Benar-benar Efisien Dan Efektif Harus Terus Nyari Shortcut Dimana Biar Biar Jadi Hal Yang Nantinya Bakal Berguna Banget Si Buat Si Perusahaan Iya Gitu Si Mantap Ini Obrol Malam Ini Ya Entar Gue Coba Cari Funding Biar Bisa Nge-hire Lu Lagi Waduh Jadi Kesitu Ya Oke Paling Obrolan Kita Maling Kita Akhiri Ya Karena Udah Bermain Berbobot Tentang Ya Dari Segi Pengembangan Diri Di Segi Programming Karena Kalau Pasti Kalau Masalah Bug Dan IT Dan Coding Ya Sebenarnya Udah Banyak Laya Yang Bisa Ditanyain Karena Udah Diset Di Google Juga Ada Yang Bisa Menjawab Oke Kalau Gitu Makasih Atas Waktunya Malam Ini Semoga Bermanfaat Selamat Selamat Yang Pasti Nanti Buat Para Viewers Misalnya Nanti Kalian Ada Yang Tertarik Untuk Board Gaming Dan Masalah Apa ya Pengembangan Diri Tentang IT Kalian Nanti Bisa Langsung Ke Platform Kita Alas Atau DM Instagram Kita Biar Nanti Kita Sambung Ini Sama Engineer Kito Ini Sang Yang Pasti Jangan Tanya Masalah Coding Malah Coding Atau Error Bingung Tapi Ini Kalau Misalnya Yang Engineer Term Itu Tidak Apa Walaupun Dia masih Term Tapi Kalau Nanya Bug Fixing Ya Usaha Sendiri Paling Satu Hal Lagi Untuk Startup Unicorn Startup Unicorn Itu Bisa Dibilang Udah Nggak Startup Lagi Karena Dia Unicorn Tapi Dia Emang Startup Terus Karena Dinamisnya Jadi Kalau Untuk Startup Unicorn Karena Dia Yang Emang Perusahaannya Udah Besar Dan Karyawannya Banyak Itu Biasanya Dia Bakal Butuh Engineer Yang Bener Spesifik Di Satu Skill Tertentu Jadi Bener Bener Kalau Backend Backend Frontend 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 Kalau Misalnya DevOps DevOps Jadi Kalau Bisa Teman Teman Disini Kalau Misalnya Mau Jadi Engineer Coba Dari Awal Dilihat Kira-kira Pathnya Mau Kemana Arah Enak Mau Kemana Kamu Mau Pergi Kemana Main game RPG Misalnya Itu Mau Ngambil Skill Yang mana Aja Jadi Kalau Misalnya Top Path Itu Dia Untuk Engineer Itu Ada Path 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 Dari Managerial Ada Path Yang Dari Sisi Kaya Spesialis Kalau Spesialis Dia bisa Jadi Prinsipal Dan Misalnya Di Managerial Dia bisa Jadi Team Jadi Engineering Manager Dan Itu Paling Yang Harus Bener-bener Dilihat Terus Untuk Jadi Programmer Zaman Now Jadi Sekarang Programmer Sekarang Ini Dituntut Emang Bukan Cuma Coding Ada Sedikit Skill Skill Yang Lainnya Kayak Lu Menurut Gue Sebagai Programmer Lu Juga Banyak Ngomong Iya Biasanya Engineer Itu Orangnya Bener-bener Kayak Oh Ya Jadi Bener-bener Susah Ngejelasin Juga Terus Ya Yang Masti Ya Udah Yang Mending Apa Yang disuruh Ya Kerjain Lah Jadi Bener-bener Kayak No Argumen Sama Sekali Ya Itu Orang-orang Yang Gitu Dibutuhin Banget Jadi Jadi Di Iya Jadi Di Engineer Itu Emang Dilihat Ini Orang Lebih Arahnya Kemana Ini Orang Lebih Arahnya Kemana Kalau Misalnya Banyak Omong Biasanya Lebih Ke Arah Team Lead Atau Misalnya Konsultan Yang Bisa Jadi Pre-sales Buat Si Kompeninya Kalau Emang Pendium Dia Suka Banget Menyendiri Biasanya Dia Jadi Spesialis Jadi Spesialis Engineer Atau Senior Engineer Dan Senior Engineer Sendiri Juga Enggak Berarti Gajinya Lebih Rendah Dari Atasannya Atau Segala Macem Jadi Kalau Startup Emang Lebih Dinamis Kadang Kadang Yang Agender Sendiri Malah Gajinya Bisa Lebih Lebih Dari Managernya Atau Team Lead Jadi Bener-bener Dilihat Dari Skillnya Sama Dari Pengalamannya Biasanya Biasanya Misalnya Pas Hiring Dilihat Oh Ini Orang Ini Dulu Di Tempat Dia Lama Dia Sebagai Senior Terus Gajinya Sekian Yaudah Disini Kita Harus Nawarin Lebih Jadi Akhirnya Sebenarnya Gajinya Lebih Kadang Enggak Pernah Disare Aja Sama Yang lain Ini Gue Senangnya Ngomong Tito Kita Padahal Tadi Sudah Gunung Sudah 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 Turun Terus Sekarang Kita Naik Lagi Ngobrol Lagi Nah Intinya Semoga Kita Ada Part Duanya Nantilah Tempat Tito Yang Pasti Gue Berharap Mungkin Kedepannya Tito Bisa Ngebantu Alax Biar Berkembang Setidaknya Dari Segi Network Atau Experience Bisa Dibagi Ke Teman Teman User Dan Visitor Nanti Di Alax Oke Terima Kasih Kalau Gitu Atas Waktunya Terima Kasih Gue Ucapin Selamat Malam Selamat Malam